selamat menikmati nah teman-teman di video kali ini saya lagi berburu tanaman hias ya teman-teman di hutan sungai lembu yang posisinya itu ada di deket rumah saya ya teman-teman nah ini saya lagi jalan-jalan ternyata aku menemukan tanaman hias kalatea yang masya Allah disini itu banyak sekali ya teman-teman tetapi disini saya tidak mengambil banyak-banyak ya teman-teman cukup satu dompol saja ini yang lainnya supaya hidup disini dan bisa lebih banyak lagi ya teman-teman nah ini saya mulai mencabut ini tadi rencananya saya itu lagi jalan-jalan ya teman-teman ke pantai teluk ijo ternyata saat pulang saya menemukan tanaman hias ya nah disini anginnya cukup kencang sekali ya teman-teman lumayan takut sih sebenarnya tetapi karena rasa ingin berburunya tanaman hias itu cukup semangat ya jadi walaupun angin tetap tetap kita nyari-nyari ya teman-teman ini aku lagi menuju ke arah atas sana ya siapa tahu disana ada tanaman ada tanaman hias lain ya teman-teman selamat menikmati alhamdulillah ini aku ketemu lagi tanaman hias ya teman-teman untuk namanya aku kurang tahu ya tapi biasanya aku melihat tanaman jenis ini itu yang berwarna merah ya teman-teman nah karena tadi itu aku cukup enggak kuat ya ini aku minta tolong pak suami untuk mengambilkan ya teman-teman untuk jenis yang ini itu warnanya hijau ya teman-teman setelah nyampe rumah ini aku langsung ganti baju ya teman-teman kemudian aku mau membersihkan teras rumah aku terlebih dahulu ya teman-teman karena beberapa hari ini hujan angin ya jadi kondisi teras dan halaman itu memang lumayan kotor ya teman-teman banyak sekali daun-daun kering yang berguguran jadi sebelum aku menanam tanaman hias hasil buruanku kemarin sekarang aku mau lanjut bersih-bersih dulu ya teman-teman sebenarnya disini itu dekat sekali dengan hutan ya teman-teman apabila ingin tanaman hias tidak perlu beli ya karena aku lihat banyak sekali tanaman hias yang tumbuh liar di hutan ya teman-teman tetapi karena kemarin aku itu hanya rencananya jalan-jalan jadi aku tidak mengambil cukup banyak tanaman hias ya teman-teman hanya dua saja ya dua macam saja tetapi insyaallah kapan-kapan aku mau berburu lagi ya mau mencari tanaman hias yang lebih banyak ya teman-teman untuk menghias halaman dan teras rumah aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini adalah hasil buruanku kemarin teman-teman disini ada kalatea dan satu jenis lain bunga yang kemarin itu ya teman-teman nah disini ada satu tanaman hias yang kemudian membusuk dan mati ya teman-teman jadi terpaksa ini harus aku cabut saja dan potnya aku gunakan untuk menanam tanaman hias kalatea ya teman-teman karena beberapa tanaman hias jenis kalatea aku tanam di pot berwarna merah supaya senada dan terlihat lebih cantik sebelumnya media tanamnya aku taruh di lantai dulu ya teman-teman aku jadikan satu dan sekarang aku taruh di pot ya disini juga ada daun-daun kering dari bunga-bunga yang sudah mati ya teman-teman aku masukkan ke dalam pot supaya bisa menjadi pupuk ya teman-teman ini untuk tanaman kalateanya tidak perlu aku jadikan dua atau gimana ya teman-teman cukup aku masukkan satu pot saja ya ini sudah rimbun sekali jadi memang sangat terlihat cantik ya teman-teman kalau ditaruh di pot dan lanjut ini untuk tanaman yang satunya lagi ya teman-teman aku taruh di pot putih yang ukurannya cukup besar ya karena sepertinya ini aku kekurangan media tanam ya teman-teman kemungkinan nanti aku campur dengan arang ya teman-teman Terima kasih telah menonton Dan ini juga ada beberapa tanaman anggrek ya teman-teman yang kemarin dibawakan ibu Ibuku ya teman-teman Ini sementara aku taruh di polybag dulu ya teman-teman karena aku belum memiliki pot Dan untuk media tanam untuk tanaman anggrek ya teman-teman Ini aku hanya menggunakan arang ya teman-teman Tidak ada campuran yang lain ya Sebelum aku tata si kalatea dan tanaman hiasatunya lagi bersama teman-teman ya Terlebih dahulu ini aku lapotnya ya teman-teman karena tadi kotor sekali Dan sambil aku siram air sedikit saja ya teman-teman Karena tanaman yang warna hijau ini seperti layu gitu ya teman-teman Tidak bisa tegak ini mau aku kasih Apa itu namanya teman-teman Aku kasih kawat ya yang aku taruh berdiri seperti itu Sambil aku lingkarkan ketiga tangkainya ini ya teman-teman Supaya dia tidak jatuh gitu ya Sambil nunggu dia sudah sehat ya Kalau sudah sehat nanti kan dia bisa berdiri sendiri ya teman-teman Dan tidak layu Dan sekarang aku lanjut Melap pot merah yang berisi tanaman kalatea ya teman-teman Dan sekarang bisa kita letakkan bersama Dengan teman-temannya ya teman-teman Sekarang aku mau lanjut menyiram beberapa tanaman hias ya teman-teman Karena ini beberapa hari belum aku siram ya Jadi tanahnya terlihat cuk kering ya teman-teman Untuk menyiram tanaman hias gantungnya ini Aku harus menggunakan kursi ya teman-teman Karena posisinya memang cukup tinggi Kalau untuk ukuran tubuhku ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah inilah tadi kegiatanku di sore hari Memindah beberapa tanaman hias di pot ya teman-teman Dan menyiram tanaman hias Nah seperti inilah penampakannya Si kalatea setelah ditaruh bersama teman-temannya ya teman-teman Nah itu saja cukup sekian dari aku ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh